Hai hari ini aku mindahin bonsaiku media tanamku ya udah ganti-ganti semua tuh aku pindah yang dua ini nih nih ya jadi sengiseng hari ini aku rekam nah kebenaran aku kerjain sendiri aku lokasinya di rumah bukan di kebun ya jadi aku mau hemat air juga sama tempatnya juga biar nggak kotor jadi kita harus pintar-pintar sendiri temen-temennya mengatur posisi batang posisi pada saat kita mau pindahin pot jadi enggak terlalu berantakan sekali ya satu juga harus jangan males terkadang tuh kita ketemunya pada saat malas itu karena memang ada pekerjaan lain dan kecuali seperti petani-petani bonsa yang emang mereka mencari rumah itu di sini ya sedangkan kita akan yang masih masih pemula itu tanggung teman-teman antara uangnya ada ya kan tapi masih banyak kebutuhan tuh jadi memang harus kita kerja sendiri oke Assalamualaikum teman-teman nah ini update saja teman-teman ya dan aku mau bakal posting ini udah hari kedua hari yang lalu atau tiga hari nolah ya dari aku yang mindahin pot kemarin tuh bahan ini ya Nah ini sedikit-sedikit udah kopotong udah aku pilih-pilih percabangan dan aku masih ragu yang ini nih ma xotanya ini mau potong atau ya lana bela ya lana leave ya jangan lupa dikomen di like di share di subscribe Terima kasih Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mindahin bonsaiku media tanamku ya udah ganti-ganti semua aku pindah yang dua ini nih nih ya jadi sengisang hari ini aku rekam nah kebenaran aku ngerjain sendirian teman-teman karena memang kita kan bisa ngerjain sendirian juga ya jadi enggak butuh enggak harus pakai jasa trainer semua ya kita udah dapet ilmunya kita udah dapet apa sistemnya udah dapet apa ya kata orang tuh filmnya ya Nah jadi kita harus berusaha sendiri juga teman-teman jangan jangan harus ngandelin trainer kan tuh walaupun sebenarnya pekerjaan kita juga banyak tuh seperti seperti ini ya jadi memang kita harus menyempatkan waktu nah karena kalau orang yang pakai-pakai jasa trainer tuh kemungkinan memang udah waktunya apa udah enggak ada mungkin ya karena mungkin ada kesibukan tersendiri juga ya kan Nah kalau kebenaran aku aku juga sebagai pedagang jadi bisa membagi ada waktu sendiri juga teman-teman nah tuh ya ini beberapa eh apa Hai koleksi-koleksiku tuh anting putri tutupnya kemarin yang di eh Hai pindahin sama Kak Ahmad Dailani ini ada pasti banyak beberapa PR temen-temen yang kayak ini satu dua tiga kalau aku pindahin semua keempat dan potnya itu udah pada banyak ku beli ya potnya udah pada banyak kulit kamu ini aku tinggal nyiapin nindain aja nih tuh ya beberapa pot udah aku siapin ini sama nih yang tanaman yang kemarin ini tinggal dirawat aja nih nih hahaha tapi enggak tinggal rusin sama yang kayak itu sama yang itu juga dengan satu yang bagusannya nanti aku update lagi teman-teman nah sedangkan yang aku butuhkan di media tananya itu seperti biasa lah ya aku beli terubos tuh terus lagi pasir malang ada apa namanya ini dekastar ikan cupangku mati tuh ini kan sebagai pupuk juga lah ya nantinya bisa kan jadi aku taruh sini aja teman-teman hahaha licin-licin juga ya oke nanti kita update lagi teman-teman nih beberapa satu dua ini bakal aku pindahin ini bakal aku ini lagi nih eh apa pemilihan cabang lagi nih sepertinya nih ya oke nah seperti ini juga nih ya aku sekarang apa menyikat batangnya nih ya karena memang udah lama nih kemarin nggak disikat tuh tuh sampai hitam teman-teman ya kan karena aku lokasinya dirumah bukan di kebohon ya jadi aku mau hemat air juga sama tempatnya juga biar nggak kotor tuh jadi kita harus eh pintar-pintar sendiri temen-temen ya mengatur posisi batang posisi pada saat kita mau pindahin pot jadi enggak terlalu berantakan sekali ya kan nih ya aku aku bisa aku ada tiga ember malah aku siapin jadi nggak terlalu berantakan dan ini juga pada saat misain tanah dari akarnya aku jemperkan di dalam ini di dalam baskom ini nih ya tuh udah tinggal aku ini aja tadi udah aku pilih semua nih akar-akarnya nih ya oke tinggal sikat aja teman-teman nanti habis setelah proses nikah ini baru aku pindahin ke sini ya nanti ada penambahan lagi media tanamnya nih ya dan lapis pertamanya aku pakai eh pasir malang pasir malang yang dua koma yang dua lain nomor dua nanti yang nggak yang bukan satu kalau satu kan terlalu halus nomor kemalen yang aku ini tiga nih karena memang enggak ada nih ya jadi dia porosnya masih tetap tergagak nah ini juga nih media tanamnya aku pakai perubus ya kecampur juga sama pasir ya nanti juga aku campur sama tanah liat teman-teman dikit tuh ya ini kan bekas tanam bekas dari waktu dongkelan pertama itu enggak langsung kepisahin nih ya pokoknya nanti tinggal aku beres-beres oke tinggal dua ini aja sih contohnya dua sama di depan tuh nanti yang ini bakal bongkar juga nih 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 tuh ya oke oke teman-teman nah lanjut ini proses yang seperti biasa yang kemarin ya jadi ini eh apa media tanamnya aku campur sama pasir malang terus juga aku campur ini dikit apa lumpur dikit teman-teman jadi aku aduk nanti ininya tinggal aku masukkan ya kan baru ini sini bentar beb nah ini udah aku campur media tadi ya seperti biasa lah ya porosnya tuh pasir malang nah nanti nanti dicampur pasir malang lagi yang ini tuh buat pencampurannya leh nanti layar ini layar pertamanya ya kan layar keduanya ini pasir malang campur lumpur aku campur lumpur dikit sama media tanam ya kan diaduk lagi seperti ini sebenarnya perkerjaan kita main kita dari waktu kecil ya main lumpur ya kan jadi nggak masalah temen apalagi kita kalau emang senang bonsai mendalami bonsai bener-bener memang harus bener-bener tahu ilmunya juga temen-temen ya satu juga harus jangan malas terkadang tuh kita ketemunya pada saat malas itu loh karena memang ada pekerjaan lain kan kecuali seperti petani-petani bonsai yang emang mereka mencari umurnya itu di sini ya sedangkan kita kan yang masih pemula itu tanggung temen-temen antara uangnya ada ya kan tapi masih banyak kebutuhan tuh jadi memang harus kita kerja sendiri kalau memang ada rezeki lebih ya pasalnya panggil trainer tadi temen-temen ya satunya karena kita bisa kerja apa kerja yang lain ya kan ini biar di friend sama trainer jadi kita bisa kerja yang lain oke oke ini tadi sudah satu ya aku masukin ke pot hahaha masih banyak PR lagi yang satu-satu itu masih banyak tuh ini nanti juga bakal aku pindahin nih temen-temen bakal aku pindahin karena media tanamnya udah lama ini ini kemarin yang aku dapat dari kak almarhum kak Iwan sama Yulena kemarin ya lumayan lah temen-temen ini tinggal ngelanjutin aja nih dan harganya juga lumayan sama yang itu-itu tuh oke kita lanjut lagi makasih beberku oke Assalamualaikum temen-temen ini update saja teman-teman ya dan aku mau bakal posting ini udah hari kedua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu ya dari aku yang memindahin pot kemarin tuh yang bahan ini ya Nah ini sedikit-sedikit udah aku potong udah kupilih-pilih percabangan dan aku masih ragu yang ini nih mahkotanya nih mau aku potong atau enggak nih tuh ya berarti next Insya Allah aku bakal adit semua rata-rata eh programatku ini kayak ini nih antir-antir ada yang mau aku potong ya yang penting aku suburkan dulu dan aku juga minda ini karena memang kalau dibaskun-baskun tuh makan tempat sedangkan tempatku kecil temen-temen tuh ya ada yang jemur lagi malu Oke nih ya satu yang ini kemarin sama yang ini kemarin tuh dari tempat jemuran juga jadi makanya kecil nih satu lagi ini tuh kemarin ya satu laginya Oh dua kalau nggak salah ini ya temen-temen tuh ya dan ini rencananya aku bakal potong kamu juga ini mahkotanya ketinggian nih Hai nanti insya Allah kita selesaikan dan sebagai pelajarannya juga sebagai kita pemula ya bet kita harus berani mengambil keputusan teman-teman aku masih eh mikir-mikir dulu tuh ya nanti salah kerja sendiri karena memang kita harus kerja sendiri juga teman-teman Hai ada rasa kepuasan sendiri juga nanti ngerjainnya nih seperti seperti yang ini nanti ini bakal aku perkecil lagi percabangannya itu karena itu udah udah mulai besar lah ya cabang-cabang pertamanya ya cabang keduanya tuh ya nanti seolah aku bakal sekalian lah eh nonton itu sebagai pembelajaran diri aku sendiri dan teman-teman juga kalau ada yang bisa diambil diambil teman-teman ya kita sama-sama pemula belajar sama-sama teman-teman oke tuh dan yang pastinya kita pahami dulu bentuk-bentuk dasar eh terus lagi apa mau dibawa kemana pohon itu nanti ya programannya mau dibawa informal formal atau segala macem lah ya Oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di komen di like di share di subscribe terima kasih jangan lupa di link terima kasih yang menonton